A Day In My Life Part 15 Assalamualaikum dan apakah rebah sang siluran Nah gimana kabarnya teman-teman Semoga semuanya pada sehat Nah kali ini saya nge-record di sekitar jam 7 pagi ya Ini langitnya masih agak gelap gitu soalnya Lagi mendung teman-teman ya Nah ini saya baru pulang belanja aneka sayuran Saat ini saya mau masak sayur tumis ya Atau sayur campur Nah ini bahan-bahannya ada wortel, kentang, sawi, kol, telur Dan aneka per bawang-bawangan Nah itu kucing saya namanya lampor Dia setiap menemani saya di dapur ya teman-teman Oke lanjut Nah saat ini saya sedang membersihkan ikan teman-teman Nah ikan ini kalau di daerah saya namanya ikan bete-bete ya Biasanya itu ikan yang ukuran kecil jadi ikan asin Tapi ini yang ikannya lumayan besar ya teman-teman Ini saya paling suka sekali Anak saya juga paling suka Soalnya itu dagingnya manis loh teman-teman Nah ini saya bersih-bersihkan ikan Ini kita bersihkan sisiknya dulu ya Soalnya itu ada sisiknya juga Kita bersihkan Kemudian kita potong-potong dan keluarkan isi perutnya ya teman-teman Nah alhamdulillah ini ikannya sudah saya bersihkan Dan sudah saya marinasi menggunakan garam, kunyit, penyedap, jeruk nipis Dan juga ketumbar ya teman-teman Dan siap kita goreng Nah teman-teman jangan salvok ya sama minyak gorengnya Ini minyak goreng baru sekali saya pakai ya teman-teman Buat goreng ikan Tapi ikannya saya kasih asam teman-teman Jadi warnanya itu minyak gorengnya itu pengaruh jadi gelap gitu ya teman-teman Nah ini saya lanjut untuk menumis aneka sayurannya teman-teman Nah pertama kita tumis dulu bawang-bawangnya Ada bawang putih dan bawang merah Kemudian kita lanjut menumis telurnya ya teman-teman Nah telurnya saya pakai satu aja Kemudian kita tambahkan air teman-teman Ini kalau sudah mulai mendidih kita masukkan lada Kemudian kita masukkan aneka penyedap ya teman-teman Nah disini saya menggunakan rohiko sapi Dan disini saya tidak menggunakan garam ya teman-teman Kenapa kalau masak itu saya jarang menggunakan garam Paling untuk marinasi ikan aja ya Nah ini airnya sudah mendidih Saya masukkan kentang dan juga wortelnya dulu ya teman-teman Nah ini kita tunggu sampai wortel dan kentangnya setengah matang Nah ini kita aduk-aduk Kemudian kita tambahkan sayurannya Disini ada sawi dan kol ya teman-teman Nah ini kita masukkan semua sayurannya Kemudian kita aduk-aduk Dan kita tunggu sampai sayurannya matang ya teman-teman Nah sayurannya cukup simple bukan teman-teman Nah ini kita aduk-aduk Dan sudah matang teman-teman Ini dia hasilnya Alhamdulillah sudah matang Ini ada ikan goreng Ikan goreng bete-bete Ada sayur campur Sayur tumis campur Dan juga sambal teman-teman Sampai disini dulu ya videonya Dan sampai bertemu di vlog berikutnya